Produk mobil terbang segera memasuki tahap komersial di dunia. Di China, produsen mobil terbang segera meluncurkan produknya. Komersialisasi mobil terbang di China akan dimulai pada 2025 atau 2026. Kata Guo Liang, Chief Executive Officer atau CEO, sebagai pengembang mobil terbang Aerofugia. Mobil terbang atau dikenal sebagai pesawat lepas landas dan mendarat secara vertikal atau e-vitol. Meminjam karakteristik dari helikopter, drone, dan pesawat kecil. Lombok industri Vertical Flight Society telah membuat katalog lebih dari 800 konsep desain e-vitol di seluruh dunia. Menurut Morgan Stanley, pasar global mobil terbang diperkirakan mencapai 1 triliun USD pada 2020. Dan menjadi naik sebesar 9 triliun USD pada 2020. China diprediksi akan memegang pangsa pasar 23% pada 2050. Nomor 2, setelah Amerika Serikat dengan pangsa 27%. Dalam wawancara dengan Nikkei Asia, Guo mengatakan mobil terbang akan menjadi metode transportasi lebih terjangkau dibandingkan dengan helikopter. Sebagai moda baru transportasi dataran rendah, tarif mobil terbang akan 1.3 atau 1.5 dari helikopter. Ini mungkin sedikit lebih mahal bagi kebanyakan orang, tapi biayanya akan terus menurun. Untuk sekarang, armadanya belum optimal. Tapi, kami akan terus melakukan perbaikan untuk mengembangkannya. Saat ini, perusahaan-perusahaan rintisan tengah memimpin pengembangan mobil terbang. Seperti Joby Aviation dari Amerika Serikat dan Vertical Aerospace dari Inggris. Dua startup yang menonjol. Sementara, perusahaan rintisan Jepang SkyDrive telah mendapatkan pendanaan dari konglomerat domestik di Toju. Bagaimana sikap Boeing? Boeing dan pemain papan lain di industri pesawat terbang pun telah mengerahkan sumber dayanya ke tahap pengembangan mobil terbang. Banyak perusahaan memasuki sektor ini sambil melihat bahwa pilot manusia sudah tak diperlukan di masa depan. Ehang juga dari China, yang memulai sebagai perusahaan rintisan drone pada 2014, telah menyuncurkan mobil terbang pada 2016. Sementara, produsen mobil Zhejiang Jili Huting membentuk Aerofugia sebagai anak perusahaan pada 2020 dan berinvestasi di perusahaan rintisan Jerman Volocopter. Sedangkan, perusahaan rintisan kendaraan listrik Sipeng juga berusaha untuk dapat mengembangkan mobil terbang sendiri. Pada akhir Maret, kami membangun hub di 16 kota China dan melakukan lebih dari 8.200 penerbangan uji coba di dalam negeri, jelas Hed Yansing selaku wakil Presiden Ehang. Secara global, kami telah melakukan lebih dari 35.000 penerbangan uji coba di 12 negara. Dan kami percaya bahwa kami yang memimpin. Meski sektor swasta terus melakukan berbagai usaha demi bisa meluncurkan mobil terbang, tujuan komersialisasi 2025 mungkin akan tertunda jika pemerintah lamban dalam membuat roturan, atau jika pejabat mau berlakukan pembatasan yang sangat keras. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. 6 fakta unik dari si kambing gunung yang bikin para pemanjat tebing pada gigi jari. Simak berikut ini. Inilah 10 mulai rambut yang wajib kamu coba. Dan inilah asal-usul terbentuknya pulau di Indonesia. 8 tempat yang mitosnya dibangun oleh makhluk halus. Terima kasih telah menonton!